film akan berfokus pada seorang wanita kupu-kupu malam yang memiliki paras cantik dan imut bernama Alice dia tidak hanya mempunyai klien lelaki sabun saja wanita pun bisa menjadi kliennya kehidupan Alice terbilang cukup royal setelah mendapat klien dia selalu mentraktir temannya berpesta di malam itu seorang lelaki memperhatikan dari belakang Alice langsung menghampirinya dan mengajak lelaki itu ke rumah untuk tentunya berolahraga di pagi hari Alice diperingatkan oleh ibunya untuk berhati-hati ketika membawa lelaki lain ke rumah karena bisa saja pacar Alice bernama Christian mengetahuinya semua fasilitas yang dimiliki Alice saat ini semua pemberian dari Christian jika dia mengetahui maka semua fasilitas ini akan hilang di malam ini Christian akan datang Alice meminta ibu untuk pergi sementara sebagai gantinya ibu meminta uang malam pun tiba Christian disambut hangat oleh Alice tapi kedatangannya kali ini untuk memberitahu Alice bahwa dia memiliki pekerjaan ke luar negeri selama sebulan Alice benar-benar memanfaatkan kebaikan Christian dia meminta sejumlah uang dengan alasan untuk berobat ibu yang terkena penyakit dan harus dioperasi tentunya Christian menurutinya dan sebagai hadiah Alice mengajak olahraga setelah mendapatkan uang itu Alice menghubungi Michelle sahabatnya untuk berpesta mereka bertemu di tempat yang biasa tapi bukan tempat sembarangan kedatangan Alice untuk memesan lelaki agar menemani nya dan tentunya untuk berolahraga lelaki ini bernama Neil yang bertipe premium dengan kelebihan tahan lama paginya Alice dimarahi oleh ibu karena dia telah mengeluarkan uang untuk seorang lelaki ibu juga meminta sejumlah uang kepada Alice karena dia telah berhutang setelah kalah di kasino mendengar itu Alice marah sebab sebelumnya dia telah memberikan uang lebih daripada cukup kesal terus-menerus dimintai uang pada akhirnya Alice mengusir ibu untuk menenangkan diri Alice kembali berpesta dengan teman-temannya dia juga pergi ke tempat gym olahraga bersama Michelle disini dia bertemu dengan seorang mantan SMA bernama Marcus Alice yang biasanya berani kini nampak malu-malu ketika berhadapan dengan Marcus apalagi saat Marcus meminta nomor HP Alice dia malah diam hal ini disebabkan karena Alice masih memiliki perasaan yang sama malam harinya saat Alice video call dengan Michelle tiba-tiba Christian datang yang terlihat memikirkan banyak masalah Alice coba menghibur tapi Christian malah menghajarnya ternyata Christian telah mengetahui apa yang selama ini Alice telah lakukan sambil marah Alice dipaksa olahraga dan di saat itu ibu datang yang langsung membuat Christian meninggoy esoknya mereka berdua pergi sambil membawa mobil milik Christian ibu berencana menghancurkan mobil itu untuk menghilangkan jejak dengan kejadian ini ibu melarang Alice menemui semua temannya beberapa hari kemudian orang yang diminta menghancurkan mobil kembali datang dia mengetahui alamat Alice dari tanda pengenal yang tertinggal di dalam mobil kedatangan orang ini untuk meminta kembali sejumlah uang ia beralasan bahwa mereka telah dicurigai oleh petugas mengetahui jumlah uang yang diminta ibu langsung membuat lelaki ini meninggoy dari beberapa kejadian ini membuat Alice lelah ketika Marcus menelpon Alice menyebutnya klien dan meskipun begitu ibu tetap memerintahkan Alice untuk melayani klien karena mereka membutuhkan uang Alice bertemu dengan Marcus di sebuah rumah makan disini Marcus meminta untuk melanjutkan hubungan yang dulu tapi di saat itu Alice melihat ibu di luar kedatangannya ini untuk meminta uang kembali setelah ini Marcus mengantarkan Alice pulang ibu yang telah menunggu langsung menanyai Alice tentang seberapa benar Marcus membayar di dalam kehidupan ibu hanyalah uang yang dia pikirkan tanpa memperdurikan Alice di suatu malam Alice yang telah merasa lelah ingin mencoba untuk berhenti menjadi kupu-kupu malam dan akan mencoba pekerjaan lain namun menurut ibu Alice tidak mempunyai keahlian selain itu dan dia harus tetap bekerja seperti biasa tidak selang lama seorang om-om menghubungi Alice dan ibu langsung memerintahkannya pergi dengan terpaksa Alice menurutinya untuk menghibur diri Alice kembali menemui Neil dia membawanya ke rumah untuk olahraga semalaman pool pagi harinya Alice dikagetkan dengan keadaan Neil yang telah meninggoy yang tentunya ini dilakukan oleh ibu yang menyebut Neil telah mengambil uang Alice ibu mengajak Alice untuk membersihkan semuanya sambil terus menangis Alice melakukan itu semua setelah itu Alice menghubungi Marcus dia sambil menangis meminta tolong karena sudah tidak tahan akan perbuatan ibunya ini Marcus menghubungi Michelle menanyakan apakah dia bersama Alice dia juga memberitahu Michelle bahwa sedang dalam perjalanan menuju rumah Alice ketika Alice akan kabur tiba-tiba ibu datang mencegatnya mengetahui Alice akan kabur ibu langsung menghajarnya setibanya di rumah Alice Marcus tidak menemukan siapapun dia memeriksa semua ruangan dan saat akan menaiki tangga tiba-tiba dia dihajar oleh seseorang hingga pingsan saat sadar Marcus telah diikat dia melihat Alice sangat jauh berbeda Alice seperti sosok ibu yang selama ini kita lihat ketika Marcus akan dibuat meninggoy Michelle datang menahan Alice ketika Michelle kewalahan Marcus sempat menghajar Alice hingga dia pingsan dan mereka pun pergi saat inilah masa lalu Alice diperlihatkan dimana Alice yang sudah tidak tahan menghadapi kenyataan telah dipaksa bekerja untuk om-om tanpa sengaja membuat ibu meninggoy ketika mencoba menghentikannya beberapa minggu kemudian terlihat Marcus dan Michelle sedang berbincang dengan dokter yang merawat Alice ternyata eh ternyata dokter menjelaskan bahwa Alice mengalami gangguan kepribadian yang membuatnya memiliki kepribadian ganda sejak usianya 16 tahun hal ini dikarenakan Alice belum bisa menerima kepergian ibunya meskipun ibu telah memaksa Alice olahraga dengan om dan memperlakukan Alice tidak baik Alice tetap menyayangi ibunya itu Marcus dan Michelle hanya bisa melihat Alice dari kejauhan saja karena Alice kini sangat berbahaya film pun selesai Mama Mama